tidak purify yang nanti ke shadow kill bisa jadi itu langsung ditelan begitu please last pick ya siapa last pick samping yang bisa menangkap Uranus baksi ya oke dua-duanya tebal jadi pulung aku pusing gelapu-lapu mereka bakal fight abis-abisan aja tapi biasanya kalau tebak-tebakan polo lebih jago iya polo bisa lebih jago aku lanjut lancelot tapi nggak tahu ya kita ngeliat apakah lapu-lapu lancelot atau justru tapi baksin-baksin baksin-baksin kali ini KB benar arti kali ini KB ini Hayabusha nya berada di Geek Farm ya ya jiwa kosnya keluar lagi waduh masih keluar lagi kalian sampai ini ada Hayabusha yang dipakai oleh di gameplay roh apalagi ada grudnya wah jadinya Hayabusha kayak wah udah kita bahas tuh belum pernah salah ngomong lagi kemarin gitu Pak maaf emang paham aku Co masalah ya BU hei 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 ya udah teman-teman semua ini udah game kedua antara Kick Pink yang sudah di-revumb dan juga game flick I R own of yang mungkin masih bisa membalikan keadaan kita lihat aja apakah mereka akan bisa Pertarungan sebaik mungkin Dan siapa kaya akan memenangkan pertarungan Tadi aku mikir bakal ditukar Jadi Cloudnya decide Ternyata tetap Bakal menjadi hyper carry Awad bakal pake Cloud dan India Untuk game yang kedua Antara Geekfarm ID Melawan Genflix Arrow Wolf Kalau misalkan kalian dukung Genflix Kalian bisa langsung spam Dengan hashtag ya Rising Wolf Dan kalau kalian dukung Geekfarm Kalian bisa langsung spam Dengan hashtag Geekfarm Refarm Bikin neri nih Bikin sendiri Abisnya kuat banget sekarang Oke sekarang zone lah yang bergantian Untuk bisa nge zoning perlahan Ke arah purple buff yang dimiliki oleh Genflix Arrow Ini untuk purple buffnya pasti akan sangat tebal Karena udah dideketin dengan R3 orang seperti ini Ih bener-bener digangguin Lihat Bahkan Fredo nya juga dipaksa untuk mundur Dari seorang zone sih Walaupun tidak berhasil mendapatkan purple buffnya Lihat bahkan Frieza nya juga Mendilai recall yang dilakukan oleh seorang Akai Dan bahkan digangguin lagi ke arah orange buffnya Tidak ada retribution sekarang Bapak Pulung yang terhormat Iyo ini dia Rampy nya ada di bagian atas Untuk nge zoning lagi Untuk ke angkara Cutting lagi Tapi Mars juga di sisi yang berbeda Dalam ancaman Karena Adam Memiliki range yang jauh Lebih luas Wow 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 Bravo nya juga Bener-bener digangguin dari Baxia nya Dipaksakan mundur Di freeze lane nya Dan bahkan untuk orange buff Yang butuhkan waktu Cukup lama juga dari seorang Watt nya Yang mendapatkan Baru level 3 Baru dapet orange buff Dan Renvy nya memotong lagi Bener-bener ingin mendapatkan level 4 nya Dengan sangat amat cepat Dan bahkan lihat Udah mau 20 detik lagi Turtle yang pertama muncul Rotasinya Dan bahkan lihat Udah ditongkrongin di depan turtle nya bro Amat zunes nya Coba Siapa yang lewat Pasti akan langsung tercolong Sementara Clay dan juga Fredo Dilemparkan aja blendernya ke bagian depan Tapi Renvy menerak langsung hadir Ini dia terkena Defensa juga rotation nya Sementara Bravo di bagian belakang Mengejar kah? Enggak Ternyata balik arah Untuk power steering nya masih bagus Bener banget Dan bahkan dilakukan Ultimate Oh Shadow kill Bebiw The first flop Diamatkan oleh Hayabusa nya disana Diam-diam Tapi mematikan Bebiw Yang dibilang sama Bebasak AB Bermain dengan sangat amat Sabar Disiplin Dan menunggu timing yang sangat amat tepat Oh aduh Ini bahkan Kayaknya Bebiw juga di reform Ini kesabarannya Ya dia lebih Slow temponya Nongol tiba-tiba Ngeker Kepalanya awat Langsung shadow kiss Sumpah sih Kalau Geekvam masuk layoff Bakal ada updatean terbaru di Mobile Legends Stiker Geekvam yang kalian denger Geekvam Geekvam akan berganti menjadi Geekvam 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 Gitu Bagus Boleh tuh Gokil bro Oke lah Sebentar Renvi udah nyolek-nyolek aja Ke arah turtle nya Turtle nya pun masih bingung Masih di php-in adek Jadi diajak jalan gak nih bang Yah Ditinggalin Ditinggalin lagi Ditinggalin aja Oleh Renvi Ya sekarang posisi dari Hayabusa juga cukup jauh Tidak ada retribution juga Masih On cooldown 9 detik Bahkan dari seorang wad nya yang kita tahu juga Kalau misalkan Cloud butuh satu item A Demon Hunter Sword Ini dia Dicolek lagi Sekarang ngajak temennya Sementara itu Baby U datang dari bagian belakang Ini enak banget Gak ada Gak ada apa loh Gak ada Gangguan Gangguan yang berhasil dilakukan oleh pemain dari Game Freak Iroh of Dan sekarang bisa dilihat baksiannya cukup telat Wow Menuju Ke arah mislein lagi Farming lagi Dan bahkan Adam nya juga Si manusia pertama di bumi Masih santui aja di bawah Farming melawan Smeralda Yang penting bersihin Dapetin grobaknya Yang berisikan Emas-emas Budi-budi goldnya Tuh Adam nya menjaga jarak lagi Oh dispersion Rotation Masih bisa cabut ke arah belakang Memakai emblem apa Freaker Feltic Dan oh oh Lagi-lagi tertulik Clay nya Mencuma tuh kabur Sekarang darahnya Tapi lihat Dari seorang Adam yang kali ini terjepit Dan Tidak berhasil Di trade Clay nya masih hidup Dan bahkan Adam Manusia pertama di bumi Yang harus ditumbangkan Di arah bottom lane Si Crank Eagle nya Lampu diajar Bikin saya Vizanya belum berhasil Mudah pas gak serang Mars Yang masih bisa hidup Sekarang seperti Fredo Di game yang pertama Wow Sebelumnya sesakit itu Darahnya sisa dikit Udah kayak keuangan kita di akhir bulan Kacau banget Tapi masih bisa selamat Keuangan 40 ya Awat mau langsung bikin Disebutin Disebutin sama dia Gimana Profesor Tapi ini kayaknya Awatnya mau langsung Raptor Masit dulu sih Kalau udah ngamain dua bedang kayak gini Dia kayaknya gak langsung Dimana Hunter Sword Karena dia tahu Ada trade kill yang terjadi Dan untung banget Buat Game Piece Arrow Yang tidak terculik Satupun di arah bottom lane Tapi kalau misalkan Melihat dari Adam Dia harus di shutdown sekarang juga Karena sebentar lagi Dia bakal punya correction cycle Ada diversion Ada pintu kemana saja Dari seorang Clay nya Dan Vizanya Menangkap serawat Ya Tui Eagle ya Dan bahkan menangkap Satu orang Wat Tapi langsung di cover Oleh seorang Fredo Si Bocah Tengik Yang langsung mengambangkan Satu point kill Tapi lihat disana Ada cross off tag Dari seorang Adam Yang mengijar ke arah Bravo Masih bisa cabut ke arah belakang Vizanya-vizanya Mencoba tempat haras Tapi tidak ada DBS healer yang cukup besar Dan lagi-lagi Renvi nya Look at at Renvi Renvi selalu berlakukan Speed push di arah tengah Dan bodoh amat Sama teman-teman Dan lagi-lagi BPU nya Sabar banget One more hit Dan mendapatkan Satu point kill Taman di arah bottom lane Geekfarm Revamp Geekfarm Revamp benar-benar Membuat kacau balau Pertahanan yang dimiliki Oleh Gameplay Carowop Ini dia Ada turtle camp By Mandiri Mereka langsung set up posisi Mereka langsung Set up langsung Mengambil cara turtle nya Tapi dari Gameplay Carowop Again and again Mereka tertinggal langkah Mereka tertinggal beberapa step Di bagian belakang Ini rugi banget sih Jujur Mereka kehilangan 2 turret Walaupun tadi ada 4 hero Di arah bottom lane Tapi mereka lupa bahwa ada BPU dan Renvi Yang setelah dia melakukan Cutting minion di arah top lane Dia langsung bergerak Ke arah mid lane Dan melakukan cutting minion lagi Di arah mid lane Sehingga Mereka bisa dibilang Jalan dari bottom lane nya Juga ada mendapatkan bottom lane nya Tapi sekarang Ancamannya ada di top lane Karena Renvi Mungkin akan memaksakan Top turret nya dihancurkan Yes Bener-bener ini Lagi-lagi apapun hero nya Renvi Tetap split push Sudah kaya Objektif nya ya Iya Bude Asli pake uranus Ini sebegitu Gak ngerti lagi gue Player gue berniat Renvi Renvi Dia farming dual lane loh Artinya dia farming dual lane Ketika BPU di bottom lane Mendapatkan bravo Jadi top lane Dan mid lane Itu dimakan sama dia Dua-duanya Ini Renvi Anak indie nya di Geekpam nih Yang lain bareng-bareng Dia sendiri aja Terus gitu ya Enak in Seluai Bawa kopi Kemana-mana Tapi di bagian bawah Udah mulai hancur Di bagian tengah juga Enertarannya udah mulai Diancam Tapi tertabrak Untuk kali ini Gak balik arah langsung Baik banget Pergerakan dari player-player Yang ada Tapi di bagian atas Adam Kenceng juga pergerakannya ya Yes Tuker lane nih ya Di arah bottom lane Dari uranus nya Lagi-lagi karena tartal Bener banget Seperti yang kami bilang Dalam 50 detik lagi Masih 50 detik sebenernya Tapi dari Renvi nya Bodoh amat bro Ingat Gua tim Geek Farm Tapi emang gua beda sendiri VVIP bro Sendirian aja Split boost dia di arah bawah Teman-teman yang berempat Dan lihat ada Valus Sarmon dilakukan Ada Beskarat Dan bahkan langsung Pikir ke arah belakang Mencoba untuk menjaga dirinya Dan bahkan dari sana Fredo nya Gak berhasil menjepit siapapun Hurricane Dance nya Tidak terkena siapapun Dan disetup ulang kembali Frieza nya Tidak berhasil Menapai satu orang juga Dan Renvi nya Masih mencoba Untuk nge-split boost Pindah sekarang Ke arah tengah Wah mereka emang nunggu ya Tadi semua source skillnya keluar Lalu terlihat Ada yang tertinggal di bagian belakang Hampir aja Tercolok lagi punggung Dari Akai Lemaknya hampir aja Hilang sebagian Karena tercolok tadi Pombak yang dikeluarkan oleh Silvana Yes 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 Menuju ke arah Inner turret Di arah top lane nya Dari sana BPU nya Menjaga jaraknya Tidak ingin memaksakan Untuk nge-hit hit hit Dan hit turret nya Turtle sudah mulai muncul Dan mungkin ini akan didapatkan lagi Oleh Geekfarm Sudah mulai ada pergerakan Dari kedua tim justru Kayaknya bakal langsung Diajak perang Bakal ada team fight Tapi siapa yang bakal diincar Adam nya masih bisa Cabut karena belakang Tidak ada flikar Bukan cuma untuk mengharas Berdapatkan satu tim Tapi disini Lihat dari clay nya Sekarang juga Dan bakal langsung masuk Renvi nya juga Menjaga untuk mengajar Tapi lihat burst nya Yang dilakukan oleh Seorang awan Supriyadi Dan bakal langsung Diajak dari renvi nya Langsung hilang Dua orang dari Team Geekfarm ID Dan bakal berlisir Sekarang Adam nya juga Tapi tidak berhasil Untuk mendapatkan Satu orang pun Dari Genflix Aerowolf Wah 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 Ini menjadi sebuah kejutan lagi Dari Genflix Aerowolf Sangat-sangat baik Permainan mereka tunjukkan Berawal tadi dengan Dan juga Flicker tadi Langsung menggunakan Hari Kendens nya Mengobrak abrik Bagaimana apa ya Area pertahanan dari Geekfarm Mereka semua terpecah belah Mereka semua Kehilangan arah Dan akhirnya mereka bisa Mendapatkan dua orang Skocedo nya masuk Ke arah Fredo nya Diajar lagi Tapi ternyata Turtle nya sudah Didiamankan langsung Oleh seorang Awat Supriyadi Dia bahkan langsung Recall kembali Dari Gold nya Sudah mulai disusul pelan-pelan Dari Awat nya juga akan Mulai fat ini harusnya Dari Farmingan yang sudah Dia lakukan selama 9 menit Pertandingan berjalan Yo eh Ini ada satu jungler lagi Yang sudah langsung diamankan Walaupun masih nahan stack nya Pindah ke arah mana lagi Tapi di bagian atas Oke Masih ada satu monster jungler Dan kayaknya ada sedikit Pertukaran skill tadi Yang terjadi oleh kita Tapi kalau misalkan Melihat apa yang terjadi sebenarnya Ini yang terjadi sebenarnya adalah Bagaimana seorang Fredo Sengaja memisahkan Teamfight dari teman-teman Geek Pump Setuju banget Bener-bener yang diinsert tadi Yang pertama dari Yang paling pertama Yang diinsert adalah Adam nya Yes Dipukul mundur Adam nya Dan ketika Adam nya dipukul mundur Masih ada Baxia juga Yang mengganggu pergerakan Adam nya Tapi kita lihat disini Untuk Taret nya Ini Taret Jaratau Plain nya Sudah diamankan Dari tim Geek Pump Dan bahkan Dari Gold nya sudah mulai menyusul Dari Watt nya Di peringkat kedua sekarang 6.100 Pelan-pelan Tapi pasti Dari seorang Awat Super Awat Supriyadi Yang mungkin akan Meng-carry Dari Genflix Aerobov Dengan satu-satu Yang marksman Yang dipik oleh tim Genflix Bener-bener tinggal Gimana caranya Untuk setup yang baik Untuk teamfight yang baik Dari kedua tim Ini 10 menit pertandingan Tapi mereka bener-bener Hanya ada total 7 point kill saja Iya Masih santai-santai aja Hanya ada pecilkan-pecilkan Kecil Sekarang Watt nya Berhasil mendapatkan Ke arah Parpel-Papu Dada Hari Kenda Saki mendorong Langsung Lepas tim saja Di selamat Bisa-bisa Oh my god Ada 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 Renvy Ada Renvy Oh Dan kuat shadownya Tidak masuk ke dalam tubuh Seorang Cloud nya Pertukaran terjadi Satu Untuk dua Dan bahkan Renvy nya Tidak cukup tebal Untuk menang semua damage Yang ada Dan bener-bener harus ditumbangkan juga Dan once again Fredo make a play Dia bener-bener incar Dan bahkan kita ada di sini Shadow kill Dan langsung berhasil diamankan Tapi Lord yang terhormat Sudah mulai dicolek Tersisa Setengah bar lagi Bbu nya Apakah ada retribution Tinggal siapa Yang akan mendapatkan Lord nya Kod shadownya mana Baru dikeluarkan Dan Lord nya Langsung diapas Serawat Supriya Di blessing Duel 15 Bilyar Tapi want nya ditumbangkan Oleh seorang Adam Dan bahkan dicari Fredo nya Mencoba untuk Masih bisa Thousand Pounder juga Masih bisa Survive Masih ada Thousand Pounder Upsort nya Melindungi dari Damage yang dikeluarkan Lewat Soul Bloom Ini sakit banget Walaupun sekarang Wah ini akan sangat berbahaya Sekali mereka Nggak punya cloud Sudah ada shadow kill juga Kehilangan Satu wave minion Di arah bottom lane Ya di bagian tengah Mereka juga udah mulai Nge-push ke arah Pertahanan yang dimiliki Tapi sekarang Lord nya memberikan Waktu yang cukup Untuk gameplay Air low wall Yes 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 Guns nya Imperial Justice Sekarang belakang Mendapatkan purple buff nya Juga Karena dari what nya Yang kali ini Harus ditumbangkan Dari ketika team fight terakhir Dan Lord nya masih Berwarna ungu Masih bisa untuk Dibersihkan dengan cepat Riza guiding wind Masih bisa untuk Ke arah bawah sekarang Mereka mendapatkan Lord Tapi mereka tidak mendapatkan Aku yakin ini Lord Gold advantage nya Gak bakal gede Karena Lord nya Bener-bener secepat itu Tumbang Baru sampai depan aja Baru sampai pekarangan rumah Udah hilang lagi Tapi what sekarang Memimpin dari gold nya 8.299 Bahkan sekarang Udah 8.300 Oh disusul 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 bahkan Tadi kalau misalkan Kita sempat lihat Emang ditumbangkan Lord nya begitu saja Tapi gap gold nya Hanya sekitar 2 kah Anyway Sebenernya permasalahan Utamanya disini Untuk dari Adam nya sendiri Memang dia harus Bikin Athena shield sih In a way Damage dari Clay Ini bener-bener annoying Dari tadi Bahkan dia juga Tahu sendiri Cooldown yang dia miliki Sangat tinggi Makanya dia juga Ingin berhati-hati Seperti di game kali ini Clay akan menuju Ke winter dungeon Bahkan purple buff nya Tadi disisain ya Anak-anak nya Satu Untuk kuatnya Biar cooldown nya juga Terganggu Tapi kita lihat disini Fredo nya yang kali ini Langsung didapatkan Iberal Justice nya Fredo nya tumbang Tidak ada lagi Akai Dan bahkan Liat pacu lagi Dan MV nya Masih mencoba untuk Cabut ke dalam belakang Tidak sempat untuk melakukan Circling Eagle nya Dan pertukaran terjadi Satu untuk satu Dan asap Oh my god Baby 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 Seperti lagu Justin Bieber Berhasil mendapatkan Satu point kill Baby 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 Oh Kenapa keluar Kata-kata Aku gak kuat Gak siap ya Aku gak siap ya Ya ampun Perbaiknya Asi penculikan yang dilakukan Oleh Baby Juga ini Benar-benar sangat Membuat kita terkaget-kaget Terheran-heran Swallowbed Di bagian tengah Satu F-Minion pun Kembali berhasil diambil Bravonya Hanya bisa melihat Dari kejauhan Dengan dua Ban dalam Yang udah dia bawa Di arah kanan Dan kirinya Nyari tambal ban Belum buka juga Di land of dawn Sejauh ini Yes Dan 5 point kill Diamankan Oleh Baby Baby Biber disana 5-0-3 Disambung Benar sekali Sudah dapetin Karena aku bilang Disini Baxia Jadi pilihan yang sangat wise Untuk waspik tadi Memberikan surprise Atau elemen of surprise Bagi teman-teman Geekfarm yang mungkin Ingin nabrak banget Tapi Dibalikin keadaannya Dan bahkan Kali ngegenfix AeroWop Mulai Ngezoning Dari segi Landing face Mencari dimana Posisi dari seorang Fredo Zun sudah menemukan Tapi belum terkena stun Dan bahkan Lordnya Sudah mulai dipoke juga Sudah mulai Terlihat disana Bahkan Dari Esmeraldanya Sekarang Dari seorang Mars Yang melakukan split push Di arah bottom lane Yang mengganggu Pergerakan Dari Fredonya Oh oh Berhasil mencuri seorang Zun Zunnya Zunnya masih cukup tebal Masih bisa flikir Ke arah belakang Dan tidak berhasil Untuk mendapatkan Satu point kill Ke siapapun Dan di reset Kembali Tidak ada lagi Hurricane Dance Dan bahkan Di setup lagi Harus pulang Oh enggak Dia pakai regeneration Karena mereka tahu Lordnya Sudah mulai Dipok Sudah mulai Ada peperangan Di arah Lordnya Kali ini Fredonya Yang terkena Yang terkena Yang terjastisi Ada Renvi juga Mencoba usah langsung maju Berhasil mencuri Di dalam kuatnya Seorang Wattnya Bepi Melakukan setu kill Karena siapa Karena seorang Watt Wattnya 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 Bepi Bepi Memundir ke arah belakang Renvinya Yang menyelesaikan tugas Dari seorang Bepi Bepi Dan bahkan disana Renvinya juga sekarang Mencuri maju lagi Mendapatkan Satu regeneration darah Dan mencuri Minter traction Dan bahkan masih bisa selamat Kabur ke arah belakang Dari seorang Claynya Wah dan ternyata Lordnya pun masih Belum bisa diamain Tapi Bepi Masih ingin lebih Ternyata Phantom Shurikennya Dijogetin Hilang sudah Bepiunya Satu tindakan yang sangat Sangat sayang baru Untuk dilakukan Tapi untuk Renvi Masih berjuang lebih Sendirian aja Masih dijogetin Dilemparin lagi Blendernya Dia masih punya immortal Masih bisa bertahan Masih ada kesempatan Keduanya saja Outer turret Di area mid lane Terutama untuk Bepi Karena tadi Engage ke arahawatnya On point banget Kalau misalkan ngomongin Dari segi damage Magical damage Penetration udah ada Baik-baikin Silvana Bakal sakit banget Wow Hidup lanjut duetnya Mendadak langsung Dikeluarkan begitu aja Udah lesai dokter juga Bepiunya terlepas Di bagian belakang Tapi untuk sekarang Kita lihat dari game Sekalau Ada beberapa Pelayannya Dengan cloud Siapun Langsung menghilang Dengan begitu cepat Crossbowl Berarti berapa Claynya Berapunya mundur Ke bagian belakang Tapi Marsnya Ada di bagian depan Untuk melindungi pergerakan Dengan-denganya Soal Opet Memberikan efek stun Tapi masih bisa selamat Kabur ke belakang Adamnya Masih bisa selamat Keluar Masuk teamfight Sangat apa Cantik Dari Geekbob Revamp Walaupun disana Ada regen dance Tapi Adamnya disumbangkan Manusia bertambah Di movie shadow kill Masih ada Withered transition Dan bakal tersisa Mars Dan gak bisa Wipe out Dilakukan oleh Adang-adang Geekbob ID Dan menuju Ke arah mid lane Ini dia Waktunya tempat Adang-adang Geekbob Membuktikan Mereka haus akan kemenangan Mereka haus akan play off Dari berseson-seson Mereka ingin play off Mereka ingin point Dan ini dia Geekbob Reveal Geekbob Reveal yang akan mengabatkan Game keduanya Geekbob Reveal 2 0 Wow Wow